Hai guys, ketemu lagi di Iyilik 6. Neslihan bertanya kepada Sinan, apa yang dikatakan Damla kepadanya? Kata Damla, dia mempunyai hubungan dengan teman murad. Neslihan kaget, Damla berbohong lagi kepada adiknya. Neslihan tidak mau Sinan bersama dengan Damla, tapi Sinan ngotot karena untuk pertama kalinya dalam hidup ada seorang wanita yang benar-benar mencintai Sinan. Tapi akhirnya Neslihan mengalah dan mau menerima adiknya bersama Damla. Murad bertanya kepada Neslihan, kenapa tidak memberitahu Sinan yang sebenarnya? Neslihan takut kehilangan adiknya dan menuduh murad kalau dia juga tidak tahan melihat kedekatan Sinan dengan Damla. Murad marah kepada Damla karena Damla ingin membuat dia cemburu. Damla bilang dia selalu memikirkan murad dan Neslihan dan itu membuat dia sangat cemburu. Murad hampir saja terbuai rawi Yuan Damla, tapi dia cepat sadar dan meninggalkan Damla sendirian. Tak lama, murad dan Neslihan melihat Damla dan Sinan berciuman mesra. Sinan minta izin untuk tinggal di rumah Neslihan. Neslihan emosi juga karena dia membiarkan Damla masuk ke rumahnya lagi. Murad melihat adegan mesra antara Damla dan Sinan. Neslihan marah kepada murad. Seharusnya dia dulu menceraikan murad begitu tahu dia berselingkuh dengan Damla. Murad juga protes kepada istrinya karena dia tidak tahu Neslihan itu sudah memaafkan dia atau belum. Neslihan tidak mau disentuh murad selama sebulan ini. Murad bilang bahwa dia adalah suami Neslihan. Murad memaksa Neslihan berciuman. Neslihan marah dan menempeleng murad. Pagi harinya, Neslihan minta tolong kepada murad agar Damla keluar dari kehidupan mereka. Ibu Neslihan kaget melihat Damla bersama Sinan. Dia tidak setuju dan menentang hubungan mereka. Tapi Sinan ngotot karena dia juga adalah anak dari selingkuhan ayahnya. Neslihan mengatakan kepada murad bahwa Damla tidak mau uang tapi mau murad. Murad mengunjungi Damla di hotel. Damla memanas-manasi murad dengan mengatakan Sinan mencintai dia, menghargai dan melindungi dia. Sinan juga memegang tangan dan memanggil dia sayang. Tapi Murad tidak percaya omongan Damla. Murad yakin Damla ingin dirinya karena jatuh cinta kepadanya. Akhirnya Damla mengaku kalau dia melakukan semuanya supaya murad cemburu. Damla selalu ingat dengan murad walaupun dia bersama Sinan. Tiba-tiba Sinan datang. Murad melihat dari balik pintu. Damla berciuman mesra dengan Sinan. Murad bertambah cemburu buta. Apalagi Sinan meminta Damla untuk menikah dengannya. Murad tambah senewan. Neslihan berkata kepada Damla bahwa Damla tidak menginginkan Sinan tapi Murad. Tetap saja Damla menyangkalnya. Ia cinta Sinan dan benar-benar ingin mulai membentuk sebuah keluarga dengannya. Akhirnya Neslihan mendorong Damla untuk segera menikah dengan Sinan. Dan Neslihan akan mendukungnya. Damla malah kaget. Dia tidak menyangka Neslihan berkata seperti itu. Ibu Neslihan juga pura-pura menyetujui hubungan Sinan dengan Damla. Akhirnya Damla dan Sinan akan bertunangan dahulu di rumah Neslihan. Murad kaget melihat paman Damla bekerja sebagai supir Sinan. Damla terus memanas-manasi Murad dengan cara berciuman dengan Sinan di hadapan Murad. Murad makin cemburu sedangkan Neslihan makin sebal saja melihat kelakuan Damla yang pura-pura manja kepada Sinan. Sekali lagi Damla berciuman mesra dengan Sinan di hadapan Murad. Murad makin geram saja, makin panas hatinya. Hari pertunangan pun tiba. Damla berdansa dengan Sinan. Murad melihatnya dengan hati panas. Hati Murad makin panas lagi melihat Damla berciuman dengan Sinan. Sedangkan istrinya Neslihan dekat dengan Korai. Murad mengajak Damla pergi ke belakang rumah. Murad bertanya mengapa mengajak paman Damla untuk bekerja. Murad mengatakan bahwa mertuanya akan tahu semua rahasia mereka berdua. Damla mengatakan Murad hanya takut akan dirinya sendiri. Damla yakin Sinan cinta mati kepadanya. Damla mulai merayu Murad lagi. Diam-diam Korai membuat video percakapan Murad dan Damla. Tiba-tiba mantan suami Ibu Neslihan datang ke pesta itu. Neslihan dan ibunya kaget luar biasa. Karena kaget Ibu Neslihan jatuh ke kolam renang. Sinan berkata ibunya sudah tidak bernafas lagi. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya. Jangan lupa like dan tekan loncengnya ya.